Al-Fatihah 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 Tau-tau Antum larut dalam mimpi Tau-tau azan zuhur aja hari ini ya Oke, Bismillah Dalam hitungan 5, 4, 3 2, 1 Posisikan Sekarang, belum Semangat kali Terus semangat Antum ini fokus ke depan Karena Antum takut dipilih gitu ya Siap kah? Bismillah Kita mulai, operator stand by On air hari ini Seperti yang kami katakan Beberapa bulan yang lalu On air kita hanya beberapa saat Karena waktu itu terkat oleh acara Di protokolnya Hari ini akan luas anak on air bersama aku Dalam hitungan 5, 4, 3, 2 Angkat tangan kanannya wibu Wahid, Isnani, Salasa Kepalkan tangannya Nusantara Merindukan The power of takbir Fajrussalam hari ini Takbir Kalahkan tuh audionya Show your takbir Takbir Orang tua di rumah Ya mungkin hari ini dia lagi bersusah payah untuk mencari rezeki buat Antum Keringatnya Keringatnya Energinya Merindukan Bisikan Antum dengan penuh khidmat Disitu ada kekuatan takbir yang powerful Takbir Allah Turunkan tangannya tanpa suara My people Semua yang hari ini hadir Pasti Antum akan menuju ke satu impian Karena hadirnya kami disini pun berawal dari satu impian Tulisan menarik yang ada di belakang bener sana adalah Great smart Motivation Dan di bawahnya ada tulisan Amazing Public speaking Wahai santri-santriku Jangan kau kira kalau hari ini adalah hari muhadoro Karena public speaking Adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri dimanapun itu Maka hari ini Ketika nanti ada segmen Beberapa orang akan anda minta maju ke depan Dulu ada beberapa orang maju ke depan Tapi dia belum kafah bicaranya Hari ini Bisa jadi gurunya Bisa jadi santri baru Bisa jadi santri lama Santri baru Angkat tangan-angkatannya Pasti yang Angkat tangannya Masih ragu-ragu Allahu Akbar Ya Allah Ya Rabbiyah Karim Eh santri baru Turunkan tangannya Lihat santri lama ya Santri lama Angkat tangan-angkat Santri lama Satu diantara antum Akan anak minta maju ke depan dan bicara Antum masih ingat Waktu itu Generasi santri watifah jerusalem Jelang senja Sebelum azan maghrib dikumandangkan Bulan Maret tanggal 20 Disaksikan oleh Pak Yayi Kei Sunandar Disitu banyak santri watifah hari itu Yang mereka takut banget Untuk bicara gara-gara Satu alat ini Aku masih ingatkah Anda melihat videonya aja Anda ketawa-ketawa sendiri loh ustad Waktu itu Anda masih ingat Gongnya itu luar biasa Ketika Anda bilang Five Tiga Dua Satu I choose one of you Anda akhtaru wahidah min kunda Ketika itu Anda suruh maju ke depan Ketika Anda tunjuk ke zona belakang Ketika Anda tunjuk ke zona belakang Semua yang di depan Semua tengok ke belakang Padahal lampunya belum nyala Hari ini Anda lebih luas Berekspresi depan Anda Fajru Salam Bismillah Kita mulai Ya iya Ada tulisan disini Indah banget Radio Suara Fajru Salam FM Kenapa Anda tuliskan disini Selain kita live satelit Bersama Bapak Fera Di Istana Bogor Hari ini pun Anda sudah membuat link Namanya suara Fajru Salam Frekuensi 102,7 Andaikan suatu saat ustad Ada gedung lantai kesekian Di paling tinggi Cocok disini ada radio ustad Media da'wah Kalau di Bandung bersama Agim Namanya manajemen kolbu FM MQFM Tidak ada kata mustahil Suatu saat disini akan muncul Radio suara Fajru Salam Di frekuensi 102,7 Terus tangan Tim bersama Balai Monitoring Sudah searching Langsung survei Dari mulai Area 1 Disini cocoknya frekuensi 102,7 Maka hari ini Bismillah Kita mulai Segment pertama Ini dia Bihau Masih ingat ke Antum Santri baru Please Ini ilmu baru Bagi Antum Yang santri lama Ini taksit Buat Antum Ketika anak mengatakan Are you ready Jawaban Antum adalah Dua kata Yes sir Kalahkan audionya Karena public speaking yang hebat Public speaker yang mengesankan Dia yang bicara Menggunakan dua senjata Dia harus bicara Menggunakan smiling face And smiling voice Jadi ketika Antum bicara Walaupun hanya mengatakan Yes sir Please not Show your smiling Santri baru Saya tahu kau masih rindu dengan rumahmu Tapi hari ini kau lupakan rumahmu itu Sekarang show you smiling You bersama anak hari ini Ketika ada mengatakan Are you ready Jawaban Antum adalah Yes sir Kita mulai Kalahkan audionya Are you ready Yes sir Enggak Suara Antum hanya 35% Are you ready Yes sir Masih ingat Antum masih ada yang cemberut Bilang yesirnya Are you ready Yes sir Enggak Show you smiling Are you ready Subhanallah Bismillah Saya ingin menikah kedua Focus people Hai Santri baru Kita perkenalan hari ini Satu lama Cukup Anda mendengarkan Ismi Happy Candrana Dulu Anda katakan kepada Generasi Pajus Salam 52 bulan yang lalu Kenapa nama Anda happy Karena Anda lahir Tidak menangis Jadi happy aja Santri baru Nanya lagi Nanti ada segmen Tanya-tanya jawab ya Naya Gak apa-apa Please Antum tanya Kita jawab disini Tapi tidak ada lagi Pertanyaan tentang ini Ustaz One question Soalun wahid Antum ngomong kayak gitu Ustaz Itu sejak kapan Pak Happy Pertanyaan Pak Candra Pak Happy ngomong kayak gitu Itu sejak kapan Anda jawab sekarang Pak Happy Sejak kapan Anda pegang mikrofon Anda jawab sekarang Anda memegang mikrofon Pertama kali Adalah kelas 3 SD Di Tanah Tasik Malaya Paling selatan Jauh dari kota Di sana itu Di pet aja gak ada Kampung banget Di pojok sana Kapan Anda mulai pegang mikrofon Kelas 3 SD hari itu Padahal Waktu SD Anda termasuk orang yang pendiem Anda jarang ngomong Waktu SD Kalau di kelas Duduk Anda pasti Paling belakang Terhalang oleh semua kepala Karena apa Karena Anda takut Kalau disuruh maju ke depan Tiba-tiba Ketika guru Hari Rabu pagi Tahun 90 Bulan Februari Waktu itu Anak kelas 3 SD Sudah duduk Paling belakang Guru itu Sudah mulai turun Dari area Depan kelasnya Dan beliau Mengatakan apa Siapa itu Duduk yang duduk Paling belakang Anda udah siap-siap Semakin guru itu Mendekati Anda semakin Baca istighfar Karena apa Anda takut Disuruh maju ke depan Sepulang dari sekolah Setelah zuhur Anda dipanggil Bapak Anda Bapak Anda Mengatakan apa Nah Nanti malam Ada acara kreasi seni Panggungnya sudah berdiri Di balai desa Kalau bisa Kamu jadi pembawa acaranya Kamu jadi MC-nya Oh Anak teriak depan Bapak Pak Bapak kan tahu Anakmu ini Tidak bisa ngomong Depan orang Bapak tahu Anakmu ini pendiam Anda tidak pernah tampil Depan panggung Daripada acara hancur Lebih baik Bapak kasih Ke yang lain Anda tahu Apa yang dikatakan Bapak Eh Tidak boleh kamu ngomong Kayak gitu Datang ibu dari kamar Dia membawa kertas Kertasnya itu banyak banget Nah Itu kertasnya 15 lembar Bulat balik Apa itu kertas Dalamnya Itu skrip Atau narasi Yang akan anda baca Ketika anda jadi MC Ketika anda melihat kertas itu Ibu mengatakan Chandra Jangan aku khawatir Nih Ibu kasih tulisannya Kau tinggal baca Sudah Ibu sudah tulis Selama satu minggu Kamu harus bisa tampil Disitu apa yang terjadi Nah Anak melihat kertas sebanyak itu Anak stres melihatnya Itu kertas sebanyak banget Apa yang terjadi Kudarallah Masih teringat Malam kamis Setelah maghrib di belakang Panggung kecil itu Apa yang terjadi Anak disitu mulai berdoa Ya Allah Mudah-mudahan anda bisa tampil Anak pegang itu Kertas 15 lembar Bulat balik itu Dan disitu Anak mulai didorong oleh Bapak Dari belakang Panggungnya kecil Anak terbuat dari kayu dan bambu Ukurannya hanya 1 meter Terus ada klip lampu gitu kan Disitu anak mulai bicara Anak didorong oleh Bapak saat itu Dari belakang Ayo Chandra Kau bicara Ketika anak maju ke depan Sebelum anak bicara Anak baru pegang mikrofon Apa yang terjadi Seluruh anak SD Dari kelas 1 sampai kelas 6 Mereka teriak Mengusir saya Dari atas panggung Mereka mengatakan Turun MC-nya turun Turun Disitu anak kaget Astagfirullah Belum juga anak ngomong Apa salah anak Anak diusir-usir Atau tahu ketika Anak diusir Ong-orang di depan panggung Anak disitu berpikir Apa salah anak Atau tahu Salah anak apa Anak salah Pegang mikrofon Waktu gelas 3 SD Pegang mikrofonnya Gak bisa Disitu Saat orang-orang Menyeryakin Anak dari depan panggung Apa yang dilakukan Bapak sama ibu Bapak sama ibu Menyelusup Dari sekian kerumunan orang Dan bapak Tak ngomong apa-apa Ibu tidak ngomong apa-apa Ibu dan bapak Dari depan panggung Hanya mengangkat jempol Dalam hati Enak kali bapak gue ini Kita yang merasakan Di atas panggung Disitu anak mulai bicara Apa yang anak katakan Hanya untuk menyambut Kepala desa Allahu Akbar Susahnya minta ampun Anak pegang itu skrip Hanya untuk menyambut Kepala desa Masya Allah Susahnya minta ampun Apa yang anak katakan Hadirin selanjutnya Sambutan kepala desa Silahkan Enak kayak gitu Akhirnya Masyarakat di desa anak Semakin yakin Untuk mengusir anak Dari atas panggung Aku tahu Kepala desanya Orang Batak Apa yang dilakukan Kepala desa itu Kepala desa itu Orang Batak Dia menghampiri anak Sambil pegang pundak anak Sambil mengatakan apa Hai bocah jilik Gak enak kali Kau panggil aku Aku ini kepala desamu disini Kan bisa kau katakan Sambutan kepala desa Dengan segala Orang Kami persilahkan Kan bisa kau katakan itu Gak enak kali Kau panggil aku Oh anak semakin nakis Di belakang panggung Disitu anak cari Aina abi wa ummi Mana bapak ibuku ini Enak banget Dia nyuruh Dan anak ditinggal disini Antun tahu apa yang terjadi Disitu anak cari Mana bapak ibu anak Ternyata dimana Bapak ibu anak lagi Menikmati kopi panasnya Di belakang panggung Oh sakit hati kuna Anak teriak-teriak Depan bapak dan ibu hari itu Anak katakan kepada bapak ibu pak Ini gara-gara bapak pak Udah tahu anakmu gak bisa ngomong Ini yang terjadi Anak tahu Apa yang terjadi setelah itu kan Itu kertas 15 lembar bulak balik Itu kertas 15 lembar Bulak balik Yang sudah dibuat oleh ibu Selama satu minggu Gara-gara anak gak terima Gak ikhlas tampil Di atas panggung Anak lempar itu Kertas di depan bapak dan ibu Anak lempar betul Anak katakan Ini gara-gara ibu Ini gara-gara ibu Ini gara-gara bapak Anakmu tak bisa tampil Di atas panggung Anak diusir-usir Dari atas panggung Ada diteriakin orang-orang Ada tahu ibu anak Apa yang ibu lakukan hari itu Itu kertas 15 lembar bulak balik Yang sudah berhamburan Depan ibu Ibu turun dari kursinya Sambil mengatakan Ya Allah Ibu ini sudah sengaja Selama satu minggu Ibu bikin ini Biar kau bisa tampil Depan orang Ibu sambil berdinang Air matanya Ibu mungkin sakit Dengan sikap anak hari itu Melempar kertas 15 lembar itu Ibu itu memeluk Ada sambil mengatakan Apa kalimat itu indah Masih terngiang Sampai hari ini Apa kalimatnya Nah Nah Ini bukan panggungmu Ini hanya terbuat Dari kayu dan bambu Anakku Panggungmu yang sebenarnya Bukan hari ini Panggungmu yang sebenarnya 5 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun yang akan datang Panggungmu bukan terbuat Dari kayu dan bambu 30 tahun lagi kau Suaramu akan diindukan Orang anakku Kau bukan hanya MC Untuk seorang kepala desa Bisa jadi kau bisa MC Untuk seorang presiden Di atas karpet merah istana Sekalipun Ana hadir hari ini Berawal dari energi doa Sang ayah dan ibu Di belakang panggung kecil Ana yakin Malang itu Minal auqat Al mustajabah Di antara waktu yang mustajab Maka suatu saat Andekan orang kuamu Hadir di gerbang Fajr salam Sambutlah dia Dengan senyuman Bukan keluhan Ana ulangi Fajr salam Bipau Ketika suatu saat Wahai santri baru Khususnya Ketika orang tuamu Datang Dari gerbang Fajr salam Dibuka itu gerbang Atau mengatakan Ana hadir Sambutlah dia Dengan senyuman Bukan keluhan Semakin antum Tunjukkan senyuman Ikhlas antum Maka energi doa Orang tua antum Akan selalu hadir Setiap Detak Nadi antum Tapi sebaliknya Ketika antum Menghadapinya Dengan keluhan Antum baru seminggu Baru sebulan Baru dua bulan Sudah banyak keluhan Terhadap orang tua Maka efeknya pun Akan berdampak Penuh dengan keluhan Maka akibat Di villa Antum bertanya lagi Emang Pak Happy Pernah di pesantren Kalau Ana Gak pernah di pesantren Ana gak berani Tampil di depan Fajr salam hari ini Karena apa Tahun 98 Hari itu Ana masih ingat Masuklah Ana Ke satu titik Di sini tempatnya Ketika melihat Santri baru hari ini Ana mengingat Ketika Ana menjadi Santri baru Tahun 98 Hari itu Masya Allah Masuk ke gerbang ini Tahun 98 Ana wahid Min ulu fiha Ula itulabah Satu dari ribuan Santri ini Tahun 98 Hari itu Ana idampingi Abi dan Umi Hari itu Masuklah ke alam Pesantren ini Saya bangga Banget hari itu Sampai hari ini Menuju satu abad Gontor hari ini Ana merasa bangga Dan membawa Benerai ini Kemanapun Ana pergi Antum Wahai kakak Kelas 6 Kelas 5 Sampai kelas 1 Antum pun sama Suatu saat Kau akan terlahir Dari buaian Rahimnya Fajr salam Getarkan Nusantara Dengan The power of Santri Antum hari ini Sampai kapanpun Mereka akan merindukan Sosok-sosok generasi hebat Yang akan terlahir Dari alam Fajr salam Karena apa Tahun 98 Hari itu Ana bukan siapa-sapa Ana gak bisa tampil Seperti ini Ana seperti Santri baru Antum hari ini Yang dulu Menggunakan Baju putih Dengan dasi Warna hitam Dengan cana hitam Dan pecinya Masuk ke gontor Dalam keadaan Ana belum punya kawan Ketika santri baru Mengatakan Pak Hepi Tapi saya gak betah Di podok ini Wajar saya Tapi bisakah kau bertahan Di samudah Paju salam Seperti Ana bertahan Yang awalnya Ana seminggu Ana sudah mulai Telepon orang tua Bu Kayaknya saya harus pulang Ibu Ana mengatakan apa Pertahanan aku Satu bulan Udah mulai Ana telpon lagi Bisakah ibu bapak datang ke gontor Bapak Ana mengatakan apa Bertahanan Kau harus bertahan Di podok ini Terus sampai Sebulan Dua bulan Setahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Sampai Ana Haflatul Tahrid Orang tua Ana datang Saat prosesi wisuda Disitu Ana rasakan Getaran doa Sang ayah dan ibu Di hari wisuda kami Ibu Ana Bapak Ana mengatakan Akhirnya kau selesai juga Di alam betul ini Kenapa anak katakan ini Kepada Antum Wahai santri baru Dan santri lama Jangan kau selami Fajru salam Setengah-setengah Kawan Maka hasilnya akan Setengah-setengah Wahai para guru Yang terhormat Mereka rindu Ruh Seorang muallim Muallimah yang berkarakter Biar mereka bertahan Ikuti Sang nakoda Di atas Samudah Fajru salam ini Sampai suatu saat Aku selesai dari alam Fajru salam Disini ada tulisan Haflatul Tahrid Prosesi wisuda Orang tua Antum Pasti akan bangga Dengan Antum hari itu Tegung tangan Fajru salam Suatu saat Anak akan kesini lagi Siapa yang masih bertahan Bersama sang nakoda Di atas kapal Fajru salam ini Antum siap bertahan Karena apa Kondar Allah Azza wa Jalla Anak harus mempertahang Jawabkan tulisan Yang di belakang ini Namanya adalah MC Istana Negara Sampai hari ini Ketika anak munculkan Gambar ini Dari 800 santri Bersama guru Anda yakin Banyak diantara Antum Yang dibenak Ya Allah Pak HP Anak pengen banget Suatu saat Menjadi MC Seperti Anda Apalagi MC Di kepresidenan Ahlan wa sallam Hari ini Anak MC Di Istana 7 tahun 10 tahun yang akan datang MC itu bukan kami lagi Bisa jadi Salah satu alumni Daripada pesantin Pajus salam Di Istana Negara Karena apa Tidak ada Tidak ada kata yang mustahil Awal-awal Anda masuk Ke zona istana Nah 5 bulan yang lalu Anda belum ceritain Antum pasti tanya Awalnya Kayak gimana Pak Chandra Anak MC Di pesantren Itu tidak ada Mushrifnya Tidak ada pelajarannya Apakah ada pelajaran Mada Dersional Anak Dersional Anak MC Tidak ada kata Akhirnya Pak Masuk ke Istana Tahun 2008 MC itu dimana-mana Spesialis pojok Loh nak Disitu tuh Tuh Kayak kemarin 17an Tiga kakak itu disitu MC pertama kali Di Istana Itu menggunakan Gaya MC Ala pesantren Anak dari Gontor MCnya MC Gontor Jadi Ketika MC Gontor Tahun 2008 Hari itu Itu kayak gini Kak Teriak-teriak dia bicaranya Contoh Hadirin yang terhormat Presiden Republik Indonesia Gitu ngomongnya Anak pakai di Istana Baru 5 menit Hadirin yang kami banggakan Presiden Republik Indonesia Baru bicara kayak gitu You tau apa yang terjadi Datang Polisi militer Dia pegang pundak anak Sambil mengatakan Mas MC ya Iya Pak Kenapa Pak Apa salah saya Polisi militer bilang apa Mas Sakit telingaku Berarti selama Anak MC di Gontor Berkali-kali Anak MC MC PSBY MC kepresiden Dan tamu negara Itu salah semua Datang mas Tantau Yahya Tantau Yahya bilang apa Chandra Kalau bicara itu Tak perlu kau teriak-teriak Gunakan Dua senjata Soft Tapi harus powerful Kaudan layinan Tapi ada kaudan sakila Masuk dalam segmen Public speaking Kalau Anton ingin Menjadi pembicara Yang hebat Gunakan dua kata itu Soft Bicara berkata Dan powerful Harus sakila Selain layinan Disitulah Anak ditatar Dua jam Selama Dua jam Di lobby istana Sebelum kedatangan Temu negara Berubah MC Ana hari itu Sampai hari ini Sampai acara kemarin Tanggal 17 Agustus Anton pasti pernah mendengar Kemarin Nika Di saat Ada acara Parade pesawat Disit muncul suara Seperti ini Hesan Rivaro Akan pasti pernah mendengar Suara lain Indonesia Adalah negara Yang kaya Dengan sumber daya alam Dan sumber daya manusia Sang-sangka merah putih 77 tahun lamanya Terus berkibar Menyapa Tanah Persada Nusantara Tempat hari ini Bersama Presiden Republik Indonesia Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Selamat Hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke 77 Hadirin Dimohon Berdiri Like that Tidak mungkin Anda ngomongnya Kayak gini Hadirin Dimohon Berdiri Hadirin Dimohon Berdiri Kismu Ilham Dulu Sampai 2007 Ngomongnya Teriak-teriak Hadirin Dimohon Berdiri Menyajikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Innalillahi Wa inna Ilahi Raju Udah berita Duka Dia teriak-teriak Orang semakin Berduka Mendengarnya Kawan Bisakah kau bicara Soft But powerful Nanti yang maju Kedepan Ingat Bicaralah Perkata Bukan Perkalimat Semakin Efektif Antum Bicara Itu akan Semakin Elegan Dibandingkan Antum Bicaranya Perkalimat Kita akan Buktikan Nanti Kodarullah Azzawajalla Bertemulah Anda dengan Para mentor Public speaking Hari itu Salah satunya Adalah Bersama Mas Tante Yahya Disitulah Anda belajar Banyak Vokal Bersama Orang-orang Talent Namanya Adalah TV Voice Over TV Voice Over Anda Praktikan 5 bulan Yang lalu Di depan Santilama Wahai Santribaru Siapa yang Mengira Bocah Ciri Kelas 3 SD Yang dulunya Anda Tidak bisa Ngomong Apa-apa Kodarullah Ternyata Allah Menggerakkan Kami Untuk Masuk Ke satu Grup Orang-orang Hebat Di tengah-tengah Voice Over Expert Voice Over Artinya Pengisi Suara Say Together Voice Over Santribaru Santribaru Katakan Voice Over Artinya Adalah Pengisi Suara Santribaru Danya lagi Emang Pak Happy Ngisi Suara Apa Dibawalah Anak Ke satu Titik Di sini Tempatnya Anak Masih ingat 5 bulan Yang lalu Ketika Anak Simulasi Ini Tiba-tiba Mati Lampu Insya Allah Sekarang Aman Antum Nanya lagi Eh Pak Happy Serius Antum Ngomong Apaan Di TV Hey Santribaru Kenapa Anak Serka Yang Di Kalian Semuanya Buktikan Ke Negeri Ini Kalau Santri Tak Cukup Hanya Dia Pinter Mengajik Tapi Dia Harus Punya Skill Ada Melihat Pahun Gembira Pahun Gembira Dari 2006 Mungkin Sampai Hari Ini Di Pajus Salam Skillful Keren Amazing I Like It Kalah Orang Orang SMK Di Luar Sana Yang Keren Keren Multimedianya Ternyata Pajus Salam Luar Biasa Dengan Skill Skill Yang Luar Biasa Buktikan Kepada Negeri Ini Antum Juga Punya Skillful Bisa Jadi Voice Over Disitu Cukup Hanya Untuk Bicara Lain Sesah Lagi Anda Anda Akan Mengikuti Kabar Pegang Di TV One Memang Beda TV One Memang Beda Atum Pasti Berpikir Pak Candra Ini Janganlah Kau Bercanda Apa Enaknya Kerjaan Kayak Gitu Pak Hanya Ngomong TV One Memang Beda Anak Juga Berpikir Kayak Gitu Kawan Hanya Ngomong TV One Memang Beda Gampang Susah Itu Tekst Vokalnya Dari Pagi Sampai Sore Dari Jam 8 Sampai Jam 4 Sore Hanya Ngomong TV One Memang Beda Program Mas Suaranya Agak Diap Lagi TV One Capek Kali Itu Bicara Jangan Sampai Anak Keluar Sudio Masih Ngomong TV Memang Beda Kayak Hafalan Mutola Ternyata Disitu Anda Dilatih Ditatar Vokal Vokal Public Speaking Ada Yang Namanya Deep Voice Deep Voice Itu Suara Dalam TV One Memang Beda Itu Deep Voice Ada Yang Namanya Middle Voice Bicara Itu Menggunakan Middle Voice TV One Memang Beda Ada Yang Namanya High Voice High Voice Suara Jaga Angkat TV One Memang Beda Ada Lagi Cempreng Voice Cempreng Voice Kayak Gimana Tapi TV One Memang Beda Harm Minha Nah